Randy tiba-tiba kaget diberikan hadiah 50 juta dari Nikita Mirzani usai mengalahkan J semalam. Seperti yang kita ketahui Randy Pangalila berhasil menumbangkan lawannya, KJ alias Jackson Carmela dalam pertandingan Beyond Combat 3. Laga tersebut digelar di tenis Indor Senayan pada Sabtu 22 Juni 2024, malam. Pesinetron 33 tahun itu mengaku puas atas kemenangannya tadi malam. Randy Pangalila juga menerima gelar juara International Sport Kickboxing Association, ISKA, usai pertandingan tersebut. Kata Rampung, sapaan Randy Pangalila, dia sudah mempersiapkan pertandingan semalam selama 2 tahun demi mengincar gelar tersebut. Sekarang kalian paham kenapa saya bilang this is my dream feat, because I want to end this like this, juara ISKA, kata Randy Pangalila dari atas panggung. Kemudian, Randy Pangalila juga mengumumkan kalau pertandingan itu sekaligus menjadi penampilan terakhirnya di pertandingan Body Combat. Randy Pangalila pamit undur diri dari aktivitas pertandingan Mixed Martial Arts, MMA, dan Kickboxing. Dan saya berharap kalian semua tidak akan pernah melupakan saya. Bukan hanya Randy Pangalila as selebriti,